Halo, saya Sultan Nefubo Fawaz dari kelas 8. Halo, saya Kaira Karima Sausan. Halo, perkenalkan nama saya Faril Hartil Ardi Aksa dari kelas 8. Halo, aku Zinda dari kelas 8, kelompok CLT Fizika. Hari ini aku sama teman-teman pengen jelasin sedikit materi tentang gelombang suara. Jadi, ini kita lakukan. Gelombang suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, dan atau padat. Gelombang ultrasonic adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk didemar oleh klinik manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kHz. Hewan yang dapat menangkap bunyi ultrasonic, antara lain adalah lomba-lomba, kelawar, ngangat, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada infrasonic. Infrasonic adalah suara dengan frekuensi terlalu rendah untuk dapat didengar oleh telinga manusia, yaitu 20 kHz. Contoh maluk hidup yang mempunyai penenggaran infrasonic, yaitu gurita dan ular. Terakhir itu ada bunyi ultrasonic. Bunyi ultrasonic adalah bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Besar frekuensi dari bunyi ultrasonic adalah 20 kHz sampai 20.000 kHz. Contoh makhluk hidup yang mempunyai pendengar ultrasonic seperti kucing dan harimau. Waduh deh, sebenarnya masih banyak contoh lagi, tapi... Begitu dulu penjelasan dari kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye! Bye!